Jilang transfer window, keputusan Bojan Hodak bisa populer, bisa juga menyediakan Boboto. Untuk memutuskan masa depan Taron Del Vino yang kembali ke Persif, pasca menjalani penyembuhan cedera, Bojan Hodak tidak berpikir panjang. Bojan Hodak berani memastikan Taron sulit berseragam Persif di liguan musim ini karena belum siap tampil. Efek cedera tendon asilesnya yang parah. Efek cedera yang dialami Taron sangat buruk, saya rasa dia belum siap bermain untuk saat ini, kata Bojan Hodak. Tapi untuk memutuskan masa depan David Dasilpa dan Levi Madinda yang kontraknya bakal berakhir Desember 2023, Bojan Hodak sangat hati-hati. Sebuah pemen itu masih berjibaku di lapangan dan tengah dalam performa yang bagus. Jadi bagian utama rekor 8 laga beruntung tanpa kekalahan. Karena itu Bojan Hodak tidak mau menyebutkan rencana besarnya di transfer window tengah musim. Dia masih menunggu hasil akhir dua pertandingan melawan Borneo FC dan PSF Sleman. Kami baru akan memutuskan soal transfer window setelah dua pertandingan yang kita mainkan, kata Bojan Hodak. Banyak opsi yang bisa digunakan Bojan Hodak untuk lebih membuat Persib kompetitif dan tetap putih para pesaingnya di putaran kedua nanti. Tapi itu semua tergantung kebutuhan tim dan grafik tersebut Persib di akhir putaran pertama. Apakah turut menjelang tinggi atau antiklimat? Yang pasti David Gasilpa nge-sendul Persib saat ini mendarat ke Persib di era Robert Adek. Dan Levi Madinda, pemain pinjaman dari Johor Dautaji, bukan rekomendasi Bojan Hodak. Ada permintaan dari klub lain untuk beberapa pemain. Selain itu, ada dua dan sampai tiga pemain yang kontraknya bakal habis. Kita lihat nanti bagaimana keputusan akhirnya, ucap pelatih berpastor Prohasia. Bisa saja keputusan Bojan Hodak di transfer window menyenangkan Boboto. Tapi tidak tersebut kemungkinan keputusan Bojan Hodak tidak populer, membuat Boboto sedih. Tapi apapun itu, keputusan Bojan Hodak bersifat final. Karena dia sudah memperhitungkan kekuatan tim dan target yang ingin dicapai. Bojan Hodak orang yang paling tahu dapur pingnya. Catatan evaluasinya pasti akurat untuk membuang pemain dan menambah pemain. Liga one masih panjang, dan setiap pertandingan yang dimainkan itu penting. Konsentrasi kita terus menjadikan performa bagus saat ini, bilang Bojan Hodak. Itu bisa dicapai dengan squad yang ada tanpa perubahan kompositin. Atau dengan sejukan pemain baru rekomendasi Bojan Hodak. Masih ada celah untuk makin meningkatkan peringkat di kasmen. Atau sejanya kita bertahan di posisi ini, sukas Bojan Hodak.